Apa yang terjadi ketika kita mati? Tidak, aku bukan berbicara mengenai dunia akhirat. Maksudku, apa yang terjadi pada tubuhmu di bumi? Setiap orang memiliki metode pemakaman yang berbeda-beda berdasarkan pada budaya, agama, dan biaya pada umumnya. Namun, faktor yang jarang kita perhatikan ketika memikirkan pemakaman adalah dampak lingkungan. Seberapa besar dampak kematian manusia terhadap lingkungan? Dan adakah cara pemakaman yang lebih baik? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Dua metode pemakaman yang paling umum adalah penguburan dan kremasi. Kedua metode tersebut memiliki masalahnya masing-masing. Kita lihat saja kota Jakarta yang menghabiskan lahan sebesar 2,5 lapangan bola hanya untuk kuburan setiap bulan. Selebihnya, jika jenazah diawetkan, cairan-cairan pengawet dapat bocor dan mengkontaminasi tanah di sekitarnya. Kremasi, walau tidak menghabiskan lahan, menghabiskan energi. Setiap jenazah yang dikremasi, menghabiskan bensin yang setara 2 tangki gas mobil, dan menghasilkan karbon dioksida berlebihan yang mencemari udara. Jadi, apa alternatif yang tersedia untuk pemakaman yang ramah lingkungan? Ada banyak. Untuk video ini, kita bagi menjadi dua kategori, yaitu kategori yang tradisional dan modern. Untuk pemakaman tradisional, kita ambil contoh pemakaman orang-orang Tibet. Di sini, ketika seseorang meninggal, jenazah mereka akan diberikan Sky Burial atau pemakaman langit. Sky Burial ini dilakukan dengan membawa jenazah ke dataran tinggi dan memberinya kepada burung pemakan bangkai. Mungkin bagi kita, ini tampak agak sadis. Tapi, menurut budaya di sini, jenazah hanyalah jenazah. Roh dari yang meninggal sudah tidak ada di dalamnya. Sehingga, bukankah lebih baik jenazah tersebut menghidupkan makhluk lain yang masih ada di bumi? Bagi kalian yang menginginkan metode yang sedikit lebih modern, ada beberapa pilihan. Yang pertama, adalah kremasi cair. Metode ini, menggunakan proses alkaline hydrolysis, yang pada dasarnya, adalah kremasi tanpa api. Cairan yang terbuat dari air dan potasium hidroksida, dipanaskan dan digunakan untuk melelehkan jenazah. Tinggal yang tersisa, hanyalah tulang belulang. Metode ini tidak menghasilkan polutan dan hanya menggunakan 1 per 12 energi yang dihabiskan kremasi biasa. Metode kedua adalah composting, atau secara sederhana, mengubah jenazah menjadi pupuk organik. Metode ini menghabiskan waktu 30 hari, di mana jenazah akan ditempatkan bersama serpihan kayu, tumbuhan, dan jerami, hingga menjadi pupuk yang bisa menghidupi tanamanmu. Metode terakhir adalah kapsul pohon, atau tripod. Berbeda dengan kedua metode sebelumnya, metode ini masih dalam tahap prototipe. Namun, konsepnya sangat menarik. Jenazah manusia akan ditempatkan bersama dengan benih pohon di dalam sebuah kapsul yang biodegradable. Selama beberapa tahun ke depan, jenazah yang berada di dalam kapsul akan menyediakan gizi yang diperlukan oleh benih untuk tumbuh menjadi sebuah pohon besar. Jadi, bayangkan saja, daripada lahan yang dipenuhi batu nisan, kita bisa mendapatkan hutan lebat yang akan menghidupi generasi mendatang. Tapi, ini masih hanya angan-angan. Kematian adalah sesuatu yang akan selalu berhubungan erat dengan budaya dan agama. Dengan demikian, membujuk banyak orang untuk mengubah cara mereka melakukan pemakaman, terutama ketika metode-metode yang baru tidak sesuai dengan ajaran agama adalah suatu hal yang susah. Tapi, coba kalian pikirkan seperti ini. Hidup kita di dunia ini sementara, bumi akan tetap berputar setelah kita pergi meninggalkannya. Jadi, bukankah lebih baik jika setelah kita pergi, sebagian dari diri kita dapat berkontribusi kepada masa depan yang lebih cerah? Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang masih di bumi, metode pemakaman apa yang kalian inginkan ketika kelak harus pergi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.